Woi, sekarang kita lagi ada di Soto Madura, di Jalan Biak. Namanya Soto Madura apa ini? Soto Madura Ngatijo. Ngajito ya? Ngatijo. Bapak Haji Ngatijo dari Surabaya. Ini di depan itu ada apa? Ini ada angkringannya. Ada sate-satean nih. Ini kalau di Jepang nama yakitori. Telur muda ya? Telur muda. Telur muda. Ini yang kecil-kecil juga ada ya? Ini kulit nih. Kulit ada usus juga kalau mau. Enggak nih, hati ampla. Oh ini nih. Ada gorengan-goreng. Ada usus. Terus ini paru ya? Itu paru. Paru ya? Ini paru lunak. Jadi nggak keras dia. Kayaknya ini pakai berkedel. Berkedel? Oh ya, berkedel. Mantap. Coba kita pesen sotonya deh. Ini dia nih guys. Mantap banget. Mantap ini. Wah, itu apa-apa ini tuh Pak? Oh ini tua lagi ditari di dalam. Wah. Itu ada petuangannya begitu Pak. Lihat. Ini ciri kasnya nih. Rombol. Telur, telur, soto, telur. Telur deh. Ya, itu telur. Kalau tua, kuah telur. Iya, kuah telur juga. Itu pakai telur. Uh, kuah telur juga. Nah, itu pakai. Tawang. Petri. Cari kuah di dalam. Cari kuah di dalam. Udah, sampai berhormung. Hahaha. Dagingnya itu daging. Dagingnya itu dua. Mas, ini apa kan disini Pak? Dapat hidup kuih. Awas Youtube. Ini soto daging. Iya, daging. Ini satu ketelur. Telur, daging. Daging, satu lagi dagingnya. Uang goreng. Uang goreng. Uang goreng. Uang goreng. Uang goreng. Ini setiap hari ya? Iya, setiap hari Pak. Ini berapa lama sih Pak? Berapa lama ini? Uang goreng tahu ya. Ini tulun temurun sih. Taringan panas ya? Iya. Tidak tahu kan anaknya ini. Ini sehari bisa berapa kilo daging? 50 kilo. 50 kilo. Oh guys, sehari bisa 50 kilo daging ya? Uh, ini guys. Buat. Ini rebusan. Daging ya? Iya. Ini santan tadi ya? Bening. Bening. Oh ini bening. Iya siap. Beningnya itu dari apa? Bening. 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 Oh guys, jadi ini bukannya santan ya? Bening. Oke, ini deh. Ini dia. Soto, ini. Soto andalan. Iya, ini soto telur. Oh, soto ini pakai telur. Oh, soto telur ini. Wih, mantap ini. Ini soto jaging. Ini. Jaging juga pakai telur ya? Iya, pakai telur. Wih. Juga ya. Tadi gue tanya ini bukan santan tadi. Wih? Iya. Oh, tidak pakai santan? Bening. Wih, mantap. Mantap, ini. Mantap, ini. Dari Surabaya nih ya? Iya, dari Surabaya nih. Mantap. Ayam ini. Nasinya, dua aja? Dua ya. Oke. Oke. Iya, ayam keren nih. Mantap nih. Mantap nih. Mantap nih. Mantap nih. Mantap nih. Terima kasih, Mas. Iya. Nice. Wuh, panas loh. Wuh, sambalnya. Mantap nih, sambalnya. Mantap nih, sambalnya. Mantap nih ya. Ciamik banget nih. Wuh. Pedas kan nih, sambalnya? Wuh. Wuh. Aduh, pedas. Hahaha. Wah iya, sambal terasi. Wah ternyata soto telur perbedanya adalah soto kuahnya sama telur gitu loh. Dia nggak pakai daging. Hahaha. Ini soto daging, kita lihat dagingnya ya. Oh. Tuh. Tahu nggak sehari bisa berapa tadi? Berapa nih? Daging. Daging. Wuh, daging. Lihat tuh guys, dagingnya. Ini daging udah beras banget tumpuknya tuh. Terus dia, wuh, daging itu. Ini daging nih ya? Daging, daging semua lagi. Bukan paru ya? Tumpuk ya? Ini pasti dikodoknya lama nih guys, tuh. 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 Nah, dia juga ada telurnya. Cuma nggak banyak ya. Oh. Kita lagi ada di Soto Haji. Apa tadi? Ngatijo. Ngatijo. Ngatijo, Surabaya. Cuma adanya di Jalan Biak. Wih. Dan ini legendaris guys. Dari tahun berapa nih? Ini dari tahun 64. Legendaris. Anaknya aja. Tadi umur 36. 36 tahun. Luar biasa. Asik. Kita memang nyarinya yang legendaris. Suka Susantara. Makanannya yang mesti enak. Mantul. Ini aja, ngeliat. Mejanya banyak banget. Dan nanti kalau jam makan siang ini jam 3 loh. Jam tangguh ya. Iya. Kalau jam makan siang jam malam. Itu penuh guys. Jadi pesen apa aja? Kita pesen soto daging. Soto daging. Terus soto telur. Soto telur. Ternyata soto telur ini pakai telur aja ya. Tua sama telur. Soto daging itu. Telurnya sedikit tapi dagingnya banyak. Dagingnya banyak potongannya. Terus ada ini. Kalau yang di depan ini. Itu pilihan. Ada usus, ada perkedel, ada parut. Sekali ambil. Makan, bayang. Oke guys. Sebelum kita cicipi. Kita dua dulu ya. Amin. Oke guys. Ini juga ada ayam juga. Jadi kita bagi 2 ayamnya. Sotonya masing-masing satu. Dan kita coba juga soto telur. Berupuk. Oh gue udah buka. Buka ada 2 berupuknya guys. Ini ada link juga. Jadi ini mirip-miripnya soto Surabaya ya. Bener ya. Tapi mungkin kuanya sama. Coba aja kita coba ya. Jangan cuanya nih. Yuk. Kayak koya-koyanya ada ya. Ada asin-asin ya. Asin-asinnya pas ya. Guri-guri. Dan ini kalau sapinya berasa ya. Enak ya. Apalagi dia ada daun seledri-nya. Dan lo lihat korsi nasinya. Ini satu guys. Nasi kuih. Banyak banget. Guys. Cobain dagingnya. Makan. Hmm. Harum ya. Di gigitnya kalau bener-bener Andri itu gak lama. Ya. Mantap ini. Apa dia potongnya kata begitu. Kayak model ayam-ayam kan dipotongnya begitu ya. Hmm. Kekuk bener ya. Enak kan. Wuh. 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 Ini cabai gitu ya. Kayaknya pedes nih cabainya nih. Kayaknya digoreng ya. Ya. Cobain dah. Mantap ini. Aduhnya aja. Sikit dulu. Tapi banyak juga nih gue. Itu pedes loh. Aduh guys. Aduh, 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 aduh. Jadi merah banget. Apa tambahin jeruknya dulu? Oh iya jeruk tuh. Biar tambah. Wuh. Jadi ini nambah seger nih. Keren. Asik. Kalau diaduk. Itu gumpalan cabainya masih ada loh. Mantap banget. Wuh guys. Wuh. 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 Menang. Menurut gue sambalnya nggak terlalu pedes sih. Aku pedes. Pedes ya? Dia padahal merah banget. Padahal ini udah merah banget ya. Padahal ini udah merah banget loh. Lihat tuh. Ini mah makan apa sambalnya. Hahaha. Tapi sambal mantul tuh bener. Tambah jamek ini. Wuh. Mantap ini. Wuh. Kita makan guys. Hmm. Enak. Masak ya. Lain pake. Gupingnya. Guping. Gupingnya itu yang bikin pahit-pahit ya. Jadi pas mau nyampur. Wah. Ini guys. Ini a sambalnya tadi. Uh. Masih panas. Wuh. Uh. Udih guys. Uh. Kayaknya goreng. Masih panas. Uh. Panas. Sambal. Makan. Sambalnya enak juga Ini sambalnya enak Gue suka nih sambalnya Dia kayak di ulek ya Ada tomat ya Jadi asam, manis, pedas Ini sambalnya wangi Dan dia punya ayam goreng, menurut gue asih juga Wah ini Makan ayam sama sambal aja ya Pake tangan enak Yamek ya Gue coba yang terkedele Hmm Kedele Karena gue sukanya manis Jadi gue kasih kecap Hmm Kedele enak Kedele enak Kedele enak, jadi apalagi kalau lo makan Ditaruh disini nih Tempung ini kuah Kita pake kuahnya Ciamik ya Mantap ya Ini guys Sekarang kita cobain Satenya kita cobain Ini guys jadi ada Ini apa ya Kulitnya sama usus ya Gue ambil ya Nanti makan tular muda Hmm Hmm Ayamnya Hmm Hmm Ngotok Ini ada Kulit-kulitnya Dan ini ayamnya wangi Iya Ayamnya wangi banget Ini bumbunya bumbu kuning Kayak bumbu kuning ya Jadi enak Makan kulitnya Hmm Hmm Tambor gue yang paling Tambor yang di ayam itu enak banget Enak banget Ini tadi Satenya Sama ini dagingnya Uhuhuhuhu Iya guys Kampang Hmm Hmm Mantap Ini kalo lu gak suka Lagi ngomong makan daging Keluar juga satu bulet Ada dia ada potong-potongnya doang Iya Guys Hehehe Kalo yang lagi pengen makan Telur Dengan kuahnya Udah mantep Udah berasa Guys Wuhuuu Hmm 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 Dicocol Hmm 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 Emangat nih 200 Iya Oh Ya Ayamnya juga mantu Dan siam Tidak Masak ya Dia kayaknya pakai Gandaria Kayaknya begitu Wanginya kan Wangi Gandaria Iya Sambalnya itu pakai Gandaria Gue pas gigit Gue penasang kayaknya Gandaria ya Ini Pak Pake lalapan juga ya Ini Hmm Ya Kayaknya ada Gandaria-Gandaria Ada asem-asemnya juga Ambil Bener deh Gandaria ya Bener Wow Jadi segar Sambalnya Uh Mulai kayak ala-ala Korea gitu Oke Oke Ini Last bite Last bite Mereka Hmm 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 Andre itu tuh pakai Doorsalada Gue pakai Doorsalada Gue pakai Doorsalada Enak kan Ini tambalnya yang bener ya Ada Gandaria Ini ada Gandaria Wangu Kalian kemari Itu mesti nambah sambalnya Enak Sambal ayam ya Sambal ayam ya Dia ada Hmm Hmm 씩 Terdapat Mari ya Hmm ula Uh Ha Ciam Amin Sahin Pastinya lebuh nih wangi juga ya tanya oke guys, terima kasih sudah nonton di channel enjoyaja.com jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe dan follow instagram kita di enjoyaja.com sampai ketemu lagi di Gidea selanjutnya jangan lupa selalu tersenyum, berpikir, positif, dan berbuat baik senantiasa salam siami magis terus kuliner Indonesia selamat menikmati